Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan dan di video ini saya mau ngobrolin tentang Fixed Income Fund Apa tukar Rifan Fixed Income Fund dan kenapa sih saya perlu untuk investasi juga di Fixed Income Fund? Saya akan jelaskan di video ini, so stay tune terus Oke teman-teman, kalau kita bicara soal pasar saham kita tahu bahwa pasar saham tidak setiap saat akan memasuki periode bulis akan ada periode-periode tertentu di mana pasar saham mungkin akan bergerak sideways atau justru masuk ke dalam periode beris Nah, oleh karena itu ketika misalkan nih IASG masuk dalam periode beris tentu kita kan harus menjaga jumlah cash kita ya kita tetap harus spare cash supaya kita bisa membeli saham di harga yang lebih murah Nah, tapi apa yang harus saya lakukan dengan cash saya saat periode beris tadi berlangsung? Kalau misalkan saya hanya diamkan cash saya ya berarti cash saya jadi dana idle, jadi dana mati ya tidak bertumbuh atau tidak bekerja sama sekali Nah, oleh karena itu kita perlu untuk mensiasati gimana caranya ketika misalkan market lagi turun, saham lagi turun cash kita ini bisa tetap bekerja dan menghasilkan return yang positif Nah, ada istilah yang disebut dengan hedging ya, jadi kita menaruh aset kita ya, sehingga ketika aset saham misalkan turun cash kita itu bisa tetap bertumbuh secara positif Nah, kalau kita bicara soal hedging mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa instrumen yang cocok untuk menjadi hedging adalah emas Yes, betul! Nah, tapi selain emas ada juga instrumen lainnya yang cocok dijadikan untuk hedging Apa itu? Yaitu Fixed Income Fund Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini kita tahu bahwa per video ini dibuat The Fed baru saja menaikkan suku bunga acuannya dua kali yang pertama 0,25% yang kedua 0,5% ya, sehingga saat ini suku bunga acuan The Fed itu ada di kisaran 1% dan cepat atau lambat Bank Indonesia akan juga menaikkan suku bunga acuannya kalau suku bunga acuan Bank Indonesia dinaikkan bukan tidak mungkin pasar akan bereaksi negatif sehingga menyebabkan indeks harga saham gabungan menjadi terkoreksi kembali Nah, menariknya adalah ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan maka akan meningkatkan yang namanya bond yield atau ekspektasi pasar terhadap return dari bond atau obligasi Nah, ini yang menarik sehingga kita ya di saat tadi misalkan pasar saham terkoreksi kita bisa hedging dana cash kita ke Fixed Income Fund Oke, Koryvan, saya sudah paham nih pentingnya Fixed Income Fund tapi sebenarnya apa sih Fixed Income Fund itu? Jadi, Fixed Income Fund adalah jenis reksadana yang diatur oleh manajer investasi yang komposisi portfolio-nya terdiri dari 80% surat hutang atau obligasi Nah, terlihat dari namanya pemilihan reksadana juga obligasi yang sifatnya adalah Fixed Return Nah, jadi cocok nih kalau kita menempatkan dana idol kita tadi ke Fixed Income Fund Nah, buat yang awal mengenai surat hutang atau obligasi coba teman-teman bayangin kalau kalian adalah orang yang punya duit ya, kemudian pinjemin duit ke teman kalian tapi dengan catatan, uang yang kalian pinjemin tadi ada bunganya misalkan nih, teman kalian pinjem duit 10 juta rupiah dan kalian kenakan bunga 10% per tahun misalkan Nah, 1 tahun berselang, hutang 10 juta rupiah tadi ditambah dengan bunga 10% berarti 1 juta maka total yang harus teman kalian kembalikan adalah 10 juta ditambah 1 juta sama dengan 11 juta rupiah Nah, ini adalah konsep sederhana dari surat hutang Oke, Kori Fan, kalau gitu apa keunggulan dari Fixed Income Fund ini? Nah, beberapa keunggulan dari Fixed Income Fund yang pertama adalah modal yang terjangkau ya, di Fixed Income Fund ya, kamu tinggal masukin aja dana yang ingin kamu investasikan dan nanti satuan unitnya akan disesuaikan dengan jumlah nominalnya nanti di belakang saya akan simulasikan cara untuk pembeliannya ya Nah, keunggulan yang kedua adalah dana dari Fixed Income Fund ini juga dikelola oleh manajer investasi jadi kalau kalian punya waktu yang terbatas, kalian juga bisa berinvestasi di Fixed Income Fund ini karena dikelola oleh manajer investasi jadi nggak usah bingung atau nggak usah pusing kalau mau cari surat hutang mana yang baik jadi kita bisa serahkan PR-nya ke manajer investasi yang ketiga adalah relatif aman dan lebih tidak volatile ya, dibandingkan dengan resa dana saham ataupun saham itu sendiri Fixed Income Fund ini memang lebih tidak volatile nih teman-teman karena pemilihannya berdasarkan obligasi yang tadi sifatnya adalah Fixed Return artinya ya, dikembalikan secara pasti dan dengan adanya manajer investasi yang mengelola dana kita dana kita menjadi lebih aman oleh karena itu Fixed Income Fund menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk hedging oke, sekarang saya akan simulasikan gimana caranya kita berinvestasi di Fixed Income Fund nah, kalau sebelumnya saya udah beliin Verona beberapa saham dan juga saya pernah beliin Verona ETF kali ini saya mau beliin Verona Fixed Income Fund nah, gimana cara belinya? nah, sebelum membeli pasti muncul pertanyaan di benak teman-teman nih Fixed Income mana nih yang bagus? oleh karena itu saya akan gunakan aplikasi e-pod dari Indo Premier Securitas untuk kita menganalisa gimana cara untuk memilih Fixed Income yang baik oke, jadi yang pertama kita buka dulu nih aplikasi e-pod dari Indo Premier Securitas nah, disini teman-teman bisa lihat ya ada pilihan fund nah, jadi kalau kita mau membeli atau mengevaluasi Fixed Income Fund kita masuk ke tombol, kita klik tombol Fund di bagian Fund Tools ya, disini kita bisa melihat di sebelah kiri bawah ya ada icon Evaluator nah, kita klik Evaluator-nya nah, kemudian disini di bagian atas kita pilih yang FE FE itu maksudnya adalah Fixed Income karena yang kita mau beli disini adalah Fixed Income maka kita klik tombol FE nah, disini kan kalau teman-teman lihat ya ada cukup banyak ya pilihan dari Fixed Income nah, gimana nih cara kita memilihnya nah, kalau saya punya preferensi ya saya pingin yang sebelah kanan AUM ya, AUM itu adalah dana kelolaan yang AUM-nya besar ya, jadi disini kita bisa klik tombol AUM-nya kita urutkan dari yang paling besar ya, contoh misalkan disini kita lihat yang AUM-nya paling besar adalah Sukor Investable Fund ya, dengan dana AUM 10,89 Triliun Rupiah ya, kemudian disini kita juga bisa lihat risk-nya juga low ya, kemudian juga Sharpie ratio-nya 0,77 cukup oke misalkan disini saya mau belikan Verona Income Fixed Fund dari Sukor Investable Fund ya, jadi kita klik Sukor Investable Fund-nya nah, disini ya ada beberapa pilihan nah, saya ingin tahu dulu nih kinerja atau alokasi dananya si Sukor Investable Fund ini seperti apa nah, disini saya klik tombol summary-nya dulu nih teman-teman nah, disini kita bisa lihat ya kinerja dari Sukor Investable Fund nah, contoh nih misalkan disini kita lihat untuk periode 3M 3 bulan dan 6M 6 bulan kenaikan dari Sukor Investable Fund ini outperform dari IHSG ya, contoh misalkan di periode 3 bulan IHSG naik 0,7% Sukor Investable Fund naik 1,44% ya, berarti 2 kali lipatnya kemudian dalam periode 6 bulan saat IHSG naik 2,7% Sukor Investable Fund naik 3,17% dan dalam 1 bulan belakangan ini ketika IHSG juga lagi koreksi ya ketika video ini dibuat koreksi 5% Sukor Investable Fund masih bertumbuh 0,56% nah, kemudian dari summary kita bisa buka fund fact sheet-nya juga nih teman-teman nah, disini kita bisa lihat informasi lebih lanjut mengenai Sukor Investable Fund nah, apa aja nih yang kita bisa lihat dari fund fact sheet-nya nah, ini saya gedein dulu ya teman-teman ya nah, disini kita bisa lihat ya alokasi portfolio dari Fixed Income Fundnya 98,2% ini memang dari obligasi dan sukuk ya, sementara 1,76% ini adalah efek ekuitas dan instrumen pasar uang dalam negeri dan juga deposito ya, jadi majority adalah dari obligasi dan sukuk ya, kemudian sama ini kita juga bisa lihat kinerja bulanannya sejak diluncurkan ya, kemudian kita juga bisa lihat kinerja 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya ya, dan sejak peluncuran disini kita bisa lihat bahwa Sukor Investable Fund ini bertumbuh 19,44% ya, sementara kalau tolak ukurnya itu adalah 7,67% jadi outperform ya, nah disini disebelah kiri ya, kita juga bisa lihat nih teman-teman ya, parameter risikonya nah, disini kita bisa lihat bahwa parameter risikonya ini adalah sedang cenderung rendah ya, jadi cocok untuk hedging dan di atasnya ini juga bisa lihat ya ada pembelian minimumnya itu hanya 100 ribu rupiah dan beberapa biaya-biaya yang perlu teman-teman ketahui oke, nah sekarang saya udah pelajari ya, mengenai Sukor Investable Fund ini seperti apa nah, sekarang saya mau belikan income fixed fund ya, dari Sukor Investable Fund ini untuk Verona nah, caranya gimana? teman-teman tinggal klik aja icon subscription nah, disini last NAV-nya itu adalah 1119,96% ya, katakanlah misalkan disini saya mau belikan 10 juta rupiah untuk Verona ya, disini saya akan dapatkan estimasi unitnya adalah 8,33 juta unit ya, nah kemudian disini teman-teman bisa lihat ada 2 opsi lagi ya, yang pertama adalah beli berkala jadi kalau misalkan teman-teman mau beli berkala misalkan 500 ribu atau 1 juta setiap bulannya disini bisa klik beli berkala tapi saya kayaknya belum beli berkala dulu jadi saya nggak klik dan kemudian yang kedua disini teman-teman bisa klik saya menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku nah, apa aja nih syarat dan ketentuannya oh, ternyata disini cuma diinfokan ya minimal investasi awal dan top up itu tadi 100 ribu rupiah dan tidak dikenakan biaya pembelian nah, ini yang menarik karena ada juga beberapa yang dikenakan biaya pembelian oke, ya, kalau sudah ya, saya tinggal klik submit ya, konfirmasi subscription ya, saya klik oke dan sukses oke, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai Fixed Income Fund jadi, Fixed Income Fund ini cocok kalau misalkan pasar saham sedang beris ya, sementara teman-teman juga ingin dana cashnya tidak idle ya, jadi Fixed Income Fund ini cocok digunakan untuk hedging ya, semoga dengan menonton video ini kamu jadi lebih punya gambaran mengenai Fixed Income Fund dan bagaimana cara untuk membelinya anyway, kalau kamu ada topik lain yang ingin dibahas di Youtube nanti bisa juga tulis di kolom komen ya oke, itu dulu video dari saya, teman-teman, semoga bermanfaat kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke teman-teman kamu dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor sampai jumpa di video berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax